Seorang bayi berumur 2 tahun di Korea Utara dihukum penjara seumur hidup. Hal itu dikarenakan orang tua bagi ketahuan memiliki alkitab. Melanjutnya dari Fox News, kisah bilu ini diungkap oleh laporan kebebasan beragama internasional yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dalam laporan tersebut, sekitar 70 ribu umat Kristen dipenjara di Korea Utara. Hukuman siksa berpati juga dilakukan di sana, di mana para tahanan akan digantung dengan tangan yang terikat di belakang selama berhari-hari. Bahkan salah satu saksi pun memilih untuk mati daripada merasakan siksaan itu. Namun secara resmi, Korea Utara mengakui telah menjamin kebebasan beragama untuk rakyatnya. Hal tersebut dibuktikan dengan dibangunnya beberapa gereja yang terletak di ibu kota Pyongyang. Terima kasih telah menonton!